Oh, Masya Allah. Nah. Look, guys. Nah, yang kita ambil dari sini adalah air kencing-kelincinya. Buah area? Kencing, nah, ke sini nih. Ke pipa. Pipa ke sini. Ada area bunga. Oh, ini kok semua, Pak? Iya, itu yang masih burayak. Tapi, ini lagi belum ada pembibitannya ya. Lagi belum ada yang kawin. Tapi, indukan di sini semua? Indukan ada di sana. Oh, ini ininya? Iya, burayaknya, gitu. Dari burayak, kita sortir-sortir, nanti ada yang kita pilih nanti. Ini guys, ini adalah kita bahas tentang koi. Kalau koi, emang Bapak suka itu juga? Kita nyebarin koi atau cebat-cebatas hobi breeding. Nah, ujungnya buat di... Nanti untuk kita jual juga produksi. Iya. Tapi koi ini sangat-sangat perdana. Nah. Ini... Ada berapa ekor, sini? Kalau di... Kita simakan. Berapa ekor ini? Ini ada berapa? Di sini ada 11 jantan. 11 jantan. Betinanya? Betinanya di kolam. Oh, ini jantan. Ini asrama putra. Tuh, mulai muncul. Nah, ini. Tuh, muncul tuh. Siapa yang ngambil? Oh, iya. Oh, muncul-muncul di mana? Cantiknya. Jantannya. Oh, mulai. Oh, bagus-magus. Ini di habitat sesungguhnya dia. Iya, ternyata kan. Kok aku lihat di Jepang juga gitu. Jepang. Dipon. Tapi kalau udah sampai ke penghobis, beda lagi. Betul. Nah, ini adalah... Seleksi-seleksi. Oke. Udah dari beberapa. Ini udah anakannya. Yang dari Buraya. Yang kebesar udah diseleksi. Ada grid-nya. Begitu. Ini hasil seleksi-seleksi. Ini udah budidaya. Udah anakannya. Iya, 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 iya. Nah, kalau ini juga udah hasil sortir. Ini yang grid-nya itu yang ini. Istilahnya yang agak rendah lah ini. Jadi jumlahnya. Recek. Oh. Belum, belum sampai reject. Ada yang reject. Kira-kira dari 10.000 itu yang masuk ke sini gak lebih dari 50. Hmm. Kayak Indonesian Idol waktu itu. Hahaha. Audisi. Iya, audisi. Nah, ternyata di Jepang untuk pembesaran juga pakai smartphone. Jadi pakai kolam lumpur. Ada tahap pakai kolam lumpur. Hmm. Tapi ini koinya udah koi lokal hitungannya. Ini udah koi lokal. Iya. Iya, udah koi lokal. Tapi lokal sekarang juga guys. Ini udah gak kalah loh sama yang impor. Kalau dulu tuh dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Betul, betul. Nah, oleh karena itu kita belajar dulu awal. Nah, udah oke. Nah, mulai indukan kita udah beberapa. Ya, indukan. Nah, udah impor. Potensi. Iya, iya, iya. Untuk kita ngejar supaya bodinya akan besar. Itu ko. Iya, iya, betul. Karena bedanya tuh kalau warna mah bisa. Bisa. Bodi, bentuk bodi itu. Bodinya. Kayak harus kayak kapal selam gitu kan. Kita ambil tulangnya. Gitu. Ini bagusnya gini, ah. Warna itu lebih. Keluar. Lebih tajam. Faktor apa? Matahari, air. Hari juga. Airnya. Suhu. Suhu, iya. Dan tubuhan juga. Tubuhan yang merah kayak gini bisa jadi merah. Makin merahnya. Ini udah terbukti ditanam di Jakarta gitu. Pucat. Hehehe. Karena ada adep kolektor yang pucat. Oke, kita lanjut. Bambu. Ini ternas bambunya, guys. Itu satu. Ini. Ini rebung. Anak bambu. Anak bambu nih, rebung. Jadi, ke bawah dulu. Jadi kalau nanam itu dari segidak gimana, Pak? Misalnya segidak gini? Yang kita tanam itu malahan bukan anak-anak bambu, kan? Seperti ini. Hah? Ini anak-anak gini. Segidak gini, Pak? Segidak gini, guys. Ini bambu. Iya. Tanam. Jadi dia ke bawah dulu. Apa? Akar dulu kuat. Udah gitu, bro. Dess. Kalau di bawah udah aman, udah nyaman, dia baru cepat. Iya. Nah, sampai segidak gini. Kalau ini udah lama, ini. Jadi, kelopornya satu itu, itu satu tahun. Cepat juga ya? Iya. Selanjutnya, berkembangannya lebih lagi. Satu menjadi dua, dua menjadi tiga. Itu lebih cepat? Ya, seperti itu. Oh. Nanamnya ada segini gini? Iya. Ini di rumah sayur ya, Pak. Bibitnya bambu itu seperti ini. Di rumah sayur. Oh, kalau udah jadi satu tahun, cepat juga ya? Ini yang saya maksud. Satu dapur ini, bisa save sampai 10.000 liter. Menyimpan. Di waktu satu rumpun. Di waktu kemarau. Nah, air. 10.000 liter? Kenapa kita banyak banget untuk konservasi bambu, memilih jenis bambu? Untuk cadangan. Supaya ngalir ke bawah ini, ke ibu kota kita itu tidak sampai habis. Jangan teriak-teriak untuk kemarau nanti. Gitu loh. Plus, konusnya tadi, selain jagung tadi, yang nyusup radiasi tertinggi ini. Jagung tadi hanya salah satu. Oh. Tertingginya ini. Wow. Radiasi tertinggi, terhisap oleh bambu. Dan dia itu fleksibel ya? Iya. Angin pun dia jarang roboh kan, karena dia fleksibel kan? Iya. Karena akarnya juga kuat. Iya. Nah, beneran kita kan pakai bambu juga. Bambu runci, perjuangan juga. Jadi di posko kita, kita pilih bambu yang terpanjang, tertinggi. Kita ada sampai 14 meter satu bambu itu. Nah, itu nanti kita, 17 meter. Itu kita luruskan. Apa gimana dari itu? Nanti kita luruskan. Kita selalu stok. Kalau ada sampai kena angin, kena faktor umur, juga selalu ganti. Kita selalu bendera. Bendera merah putih. Jadi di sini kita suarakan kita apa? Bendera kita, tidak bendera partai. Bendera kita adalah merah putih. Merah putih. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman, masyarakat, kita mau di dialog, mengenai bangsa kita, NKRI, merah putih, kita selalu mediasi. Ayo! Gitu. Untuk kemajuan bangsa, kemajuan NKRI, kita selalu siapkan waktu, siapkan tempat, gitu. Karena mempunyai semangat yang sama. Iya, sama. Satu visi, satu misi, satu hati. Betul. Indukan koi yang betina. Oh, pastor ke sini. Pasti, guys. Bagus-bagus. Itu yang putih, hitam, itu lucu loh. Jadi kita jadikan benar-benarnya sudah matang, sudah siap. Baru kita. Jadi kita cari benar-benar varian yang sama, supaya hasilnya benar-benar jelas. Jangan nggak jelas. Kalau dia kawin masal, kacau. Ya, bibit bobotnya. Iya. Weh, ini asrama putri, guys. Bening-bening. Ini dikasih jaring, biar itu juga ya? Ini, menghindar dari elang. Iya, elang. Elang. Elang juga? Iya. 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 Dulu kita pernah satu ekor diangkat. Patah. Oh, angin sudah matain. Iya. Kita ambil. Kita angkat satu, gitu. Sampai, ini. Robek. Tapi hidup. Kita selamatkan di obat hidup, gitu. Iya. Iya. Tunggu's. Kanasih. Kita ating. R RPG. Tar-ENA OS Lebanon. Ambil Tunggu's. Paik. Tunggu's. Tolong.